Intro Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Shalom dan selamat pagi untuk kita semua Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 11 Aku, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 11 ini disampaikan nubuatan bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini Allah adalah satu-satunya juru selamat manusia Perwujudan juru selamat itu digenapi melalui kelahiran anaknya Yesus Kristus ke dunia Peristiwa kelahirannya ke dunia ini disebut dengan Allah berinkarnasi dengan gelar juru selamat di dalam Yesus Kristus Juru selamat adalah suatu gelar yang menegaskan ulang makna nama Yesus Dalam bahasa Ibrani disebut Yehoshua, artinya Yahweh menyelamatkan Ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai Dia disambut dengan seruan, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan Di dalam perjanjian lama, kasih Allah itu nyata dapat dirasakan melalui perhatian Allah terhadap umatnya Yaakub dan Israel sekalipun dalam keadaan berdosa dan penuh kekurangan akan tetapi tetap dipelihara oleh karena mereka adalah buatan Allah Diciptakan oleh dia untuk melakukan pekerjaan baik Allah telah menciptakan mereka bukan saja untuk hidup tetapi juga akan menjadikan mereka suatu umat Menetapkan pemerintah dan pemimpin atas mereka bahkan membuat perjanjian dengan mereka Mereka adalah umat yang dibeli dengan mahal Mereka telah ditebus Allah Dari Mesir pertama kali mereka ditebus Juga dari berbagai macam kesulitan dan perhambaan Dia menebus mereka di dalam kasihnya dan belas kasihannya Dan diakhiri dengan menebus mereka dengan mahal dan mulia dengan darah anaknya Baginya mereka adalah suatu umat yang istimewa Dia akan memanggil mereka dengan namanya Setiap orang yang memiliki Allah seperti ini tidak perlu takut kepada siapapun Kasih Allah itu sudah sejak lama berlangsung Hal itu ditandai oleh pemeliharaannya Allah telah menebus mereka dengan penuh kasih sayang Ia telah membeli atau menebus mereka dengan Mesir Secara harafiah kata-kata ini berarti Aku memberi Mesir sebagai tebusan bagimu Berarti Allah menunjukkan kemahakuasaannya Allah mengendalikan sejarah demi melepaskan umatnya Bangsa-bangsa serta negeri-negerinya sampai diberikan Dikorbankan Tuhan sebagai ganti nyawa umatnya Yaitu Mesir, Etiopia, dan Sheba Allah menilai mereka dengan begitu mahalnya Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia Dan aku ini mengasihi engkau Bangsa Israel tidaklah mahal di mata Tuhan oleh karena dirinya sendiri Melainkan hanya oleh kemurahan hati Tuhan saja Hanya Tuhanlah juruselamat umatnya Tidak ada yang lain Penyataan Allah tentang kepedulian dan kasihnya terbukti dari kehadiran Allah bersama mereka Sekalipun harus menghadapi kesulitan dan bahaya sebesar apapun Aliran air yang menghanyutkan adalah sebagai contoh bencana yang selalu mengancam kehidupan manusia Mereka yang terpencar-pencar dan terpisah-pisah akan dikumpulkan oleh Tuhan dan akan merasakan berkat Tuhan Jangan takut, aku menyertai engkau Aku akan mendatangkan dan menghimpunkan anak cucumu Sama seperti seorang gembala mengumpulkan domba-dombanya Kesengsaraan dan penderitaan yang mendera di pembuangan Membuat bangsa Israel mengalami krisis kepercayaan kepada Allah Mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa yang buta dan tuli Sekalipun sebenarnya bangsa-bangsa itu mempunyai mata dan telinga sebagai saksi dari pihak ilah-ilah lain Allah adalah Allah yang setia yang tidak pernah melupakan janji penyertaan dan keselamatan Terhadap bangsa dan orang-orang pilihannya Bangsa Israel sebenarnya sudah melihat dan mengalami secara langsung berkat penyertaan dan keselamatan Yang diberikan oleh Allah sejak pembebasan mereka dari Mesir Kamulah saksi-saksiku Jika Allah telah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir Memerlukan Allah untuk turun tangan Maka betapa lebihnya yang dibutuhkan untuk membebaskan umat manusia Dari perbudakan dosa dan maut Kematian kekal, masuk neraka Karya keselamatan bagi umat manusia ini membutuhkan tokoh yang tidak kurang dari Allah sendiri Dan hanya Allah sendiri yang bisa Hanya Allah yang menjadi juru selamat manusia Dan tidak ada yang lain Dan rasul-rasul pun bersaksi bahwa Yesus adalah sang juru selamat itu Karena itu tindakan penyelamatan Allah atas dunia ini Hanya dikerjakannya sendiri di dalam diri anaknya Yesus Kristus juru selamat kita Amin Marilah kita berdoa Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Puji syukur bagimu Tuhan Yang menyertai dan memberkati kami Engkau menyatakan bahwa engkau lah juru selamat kami Selain engkau tidak ada Ya Bapak Tuhan lah yang menyertai dan memberkati kami dalam setiap program, setiap rencana, setiap kegiatan yang akan kami lakukan di dalam satu hari ini Engkau sendirilah yang menyelamatkan kami Yang memberkati kami dalam kehidupan kami Terpuji termuliahan namamu Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia dari ala Bapak serta persekutuan dengan roh kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton